Orang yang berilmu tidak akan melakukan hal-hal yang dilarang di dalam agama Contohnya apa? Taruhan Taruhan Bet online Itu kan sama dengan judi Taruhan itu tidak boleh Nah orang yang mengetahui hukum-hukumnya Akan menjauhi taruhan pertandingan si Pak Bola Antara kesebelasan Brazil menelawan kesebelasan Indonesia Saya taruhan Kalau Indonesia menang Saya bayar 1 juta Kalau Indonesia kalah Kamu bayar 1 juta For 7 gold Misali Taruhan itu tidak boleh Taruhan itu tidak boleh Baik yang offline ataupun yang online Lewat internet Aku tidak ketemu orangnya Saya kan lewat internet Sama saja Bertaruh itu tidak boleh Boleh bertaruh itu dalam satu contoh Yang membuat taruhan hanya satu orang Contohnya Ayo Sekarang ayo kita adakan pertandingan si Pak Bola Antara Antara kesebelasan dari kota Malang Melawan kesebelasan dari kota Surabaya Saya yang memberi hadiah Kalau Malang yang menang Ya sudah Surabaya tidak dapat hadiah Tapi kalau Surabaya yang menang Surabaya dapat hadiah dari saya 1 juta Itu boleh Tapi kan tidak seru Tidak seru Saya yang mengandalkan acara Malang lawan Surabaya Kalau Malang menang Surabaya tidak usah bayar saya Cukup tak keimangan hadiah Makan jamuan makan saja Tidak usah katakan hadiah Kalau Malang yang menang Surabaya tidak usah bayar Tapi kalau Surabaya yang menang Malang kalah Saya sebagai warga Malang Siap untuk memberi hadiah ke Surabaya Itu boleh Tapi kalau siapa yang menang Bayari yang Yang kalah bayari yang menang Baik dalam futsal Dalam olahraga Kan tidak ada Olahraga Pertandingan Nyewa gedung untuk olahraga Nyewa gedung untuk olahraga Ayo Gedung ini disewa Rp150.000 per jam Kita tanding Yang kalah Bayari Sewa gedung Hukumnya bagaimana Haram itu tidak boleh Karena itu sama dengan judi Gambling Kan sama dengan judi Lain kalau begini Ayo kita pertandingan Kalau saya menang Kalau saya menang Saya membayar Kalau sampai kalah Aku yang membayar Itu paling enak Kalau kita tidak pernah membayar Ini Ya tidak boleh Tidak boleh seseorang Kalau yang kalah Bayar yang menang Itu tidak boleh Tidak ada ceritanya seperti itu Tidak ada ceritanya seperti itu Tidak ada salah Kecuali satu orang yang menentukan Seperti yang saya contohkan tadi Dan tadi Tidak sampai ngawur Judi Taruhan Sekarang kan Tidak seperti dulu Kalau dulu itu kan harus lewat Pergi ke pasar Singit-singitan Kalau sekarang kan lewat internet Bisa Lewat hp Bisa Sehingga taruhan pun Tidak boleh Bertaruh itu Tidak boleh Ini yang orang punya pengetahuan Tahu tentang hal ini Insyaallah dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ini masalah Semoga dijaga oleh Allah Ini termasuk Intro Intro Mumpung Selesai Itu yang orang-orang di getah Ini yang orang akan dibayar Dari Yang tadi New Ketika Porque Sudah Sudah Hai arema opo jadi sehari arema dibayar arema disini tuh yang bener dibayar masalah otting loh masalah otting itu ditotoi pak mari kini ayo yang ngegonok disini di ngontrol kemudian diantara contoh nih kesebelasannya ini sih dituju misalnya dari kesebelasan FC angin ribut FC angin ribut ini sebelah kulon apa sebelah etan etan totoan lo masalah etan kulon ini lo totoan pak lo ngoten luar biasa nih nanti harum ini ngoten asal guruku lo sehingga gurukitas itu ya bimungan bin hafit ini nanti dulu ibalbalan pernah lihat sebab bola kemudian kok onok piala onok ini loh ini dari siapa pialanya ya kita patungan beb loh patungan iya kalau menang diambil yang juara itu enggak boleh enggak boleh begitu loh yang boleh gimana saya yang beli piala di tukok piala ini saduk-saduk itu waktu beliau insya Allah umur 17 tahun umur 17 tahun beliau sudah begitu lakonannya nih macam calonnya guru lah tapi beliau itu sudah didengar omongan ini karena beliau sudah ngajar waktu itu jadi beliau duduk ayo tak delok sepak bolanya main ayo monggo main siapa yang dapat piala yang menang siapa yang beli piala saya patungan beli piala kemudian diambil yang menang enggak boleh jadi beliau yang beli walaupun beliau juga waktu itu bukan termasuk orang kaya tapi untuk menyelamatkan dua kesebelasan ini dari kejadian yang harum beliau membelikan piala dan juga pernah satu kali beliau melihat jadi diantara yang hadir main sepak bola itu santri-santrinya Beb Umar padahal waktu itu beliau lebih muda umur 17 ya sekenom lah kemudian tolong Beb kita hadir pengajian jenengan jenengan ngeliat dong kita orang main bal balan mungkin monggo datang Beb Umar ke kitab stadionnya lelok main loh oh celonoi diatas lutut besok tidak datang lagi susah saat stadion ini tadi kesebelasan ini menang ulama anjanya teko mana Beb kok tidak datang jenengan kemarin iyalah wong jenengan main bolanya pakai celana diatas lutut kan saya lihat awrot nanti kan dosa itu lah kalau kita pakai celananya di bawah lutut saya mau datang yuk menit kate celonok isore dengkul nah teko mana beliau nilok nah itu ya susah sekarang begitu yang ada kan tambah cingkrang cingkrang